Terima kasih Tribuners Anda masih setia menyaksikan live update. Kita menuju ke informasi berikutnya. Agin puting beliung menerjang Kabupaten Mamuju, Sulasi Barat pada Rabu 15 September petang kemarin. Puluhan rumah warga di Dusun Garuda, Desa Papalang, Kejumatan Papalang, Porak-Poranda diterjang agin puting beliung. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sulbar, Fahrun Ramli yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Fahrun. Bisa Anda informasikan bagaimana kondisi terkini di Dusun Garuda, Kejumatan Papalang, seusai dilanda angin puting beliung kemarin? Ya, betul sekali kondisi terkini di Dusun Garuda itu ada pun tercatat sampai saat ini ada 27 rumah rusak parah, bahkan rumah tersebut sudah tidak layak uni lagi. Kondisi terkini warga yang terdampak angin puting beliung tersebut sudah mengungsi di rumah kerabatnya masing-masing, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju serta Dinas Sosial Mamuju sudah menyalurkan bantuan berupa selimut, makanan setiap saji, dan mendirikan tenda darurat, bahkan mendirikan, juga ikut mendirikan dapur umum seperti itu rekan dia. Oke, berarti Farud, ini berarti ada total berapa warga yang mengungsi selesai bencana ini? Ada pun total warga yang mengungsi sampai saat ini, itu tercatat 331 kepala keluarga, dengan rincian yang orang dewasa 95 orang, ada lansia 8 orang, balita 9 orang, ada anak bayi 1 orang, anak kecil 5 orang, ibu hamil 1, total 199 jiwa yang terdampak bencana angin puting beliung, dan 27 rumah warga rusak. Sehingga dia mengungsi sebagian di rumah kerabat, di rumah kerabat seperti itu rekan dia. Terima kasih telah menonton!